Tapi yang peliknya itu tidak ada kereta, tidak ada motosikal, bahkan samping kanan kiri kami itu tidak ada rumah penduduk sama sekali guys Yo, halo, re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, bertemu lagi ada Wak Lonjong disini, salam Lonjong Apa kabar kawan-kawan, semoga semua dalam kondisi yang sehat ya, amin ya, robal alamin Oke, re, di video kali ini agak sedikit berbeda daripada video sebelumnya Karena di video sebelumnya saya mungkin selalu membahas tentang bola sepak ya Dan kebetulan ini ada salah satu request dari seorang kawan yang jauh dari negeri Kelantan guys Dia request ya, dekat WhatsApp ya, tapi dia tidak mau disebutkan namanya ya Jadi sahabat saya ini dia mengirimkan sebuah video ya Yang kebetulan memang sebetulnya video ini tuh sudah lama ingin saya reaction guys ya Nah ini dia, sebuah video dari top 5 Malaysia Tempat paling seram di Kelantan guys Waduh Aku tidak nyangka, ternyata Kelantan juga mempunyai tempat yang seram ya Bahkan ini ada 5 guys Dan kalau kawan-kawan ingat ya, beberapa bulan lalu saya sempat ke Malaysia Dan sempat berkunjung sehingga ke negeri Kelantan juga guys Tapi aku tidak tahu, ini tempat yang dimaksud ini tempat dimana saja ya Maksudnya di Kelantan tapi dimana ya Oke guys, sebelum kita mulai video ini Seperti biasanya ya, hanya sedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang beragama Islam Jangan lupa sholat dulu guys ya So, kita tonton bersama-sama seperti apa videonya dari top 5 Malaysia 5 tempat yang cukup seram yang ada di Kelantan guys Sebelum ini, admin telah menceritakan pada 2 video untuk kisah seram di Perak Dimana terdapat banyak tempat-tempat keras yang telah dirungkaikan Selain Perak, negeri bersebelahan selatan Thailand iaitu Kelantan juga Mempunyai banyak tempat-tempat mistik yang masih ramai tidak tahu kewujudannya Di sini terdapat 5 tempat paling seram di Kelantan Aduh Aku pernah ke sini loh Memang ada ya di Kelantan? Kaltex Salor Oh, Kaltex Salor Ini kalau tak silap, ini seperti stesen minyak ya Aku pernah dengar kalau yang ini Sebuah stesen minyak Kaltex di Salor, Kelantan telah viral baru-baru ini Kerana stesen minyak yang sepatutnya tutup itu sering dilihat beroperasi pada waktu malam Stesen minyak itu dipercayai telah ditutup kerana pemiliknya telah muflis dan bukanlah kerana perkara-perkara mistik Kejap, aku mau tanya guys, muflis itu apa maksudnya guys? Pemiliknya telah muflis Maksudnya apa? Kalian kan boleh komentar ya, aku nggak tahu guys maksudnya apa muflis itu ya Bukanlah kerana perkara-perkara mistik Namun sekitar tahun 2020, seorang warga Facebook telah memuat naik sebuah gambar Yang memaparkan keadaan Kaltex Salor yang terang dengan lampu Dan kelihatan seperti ia masih beroperasi Terdapat peringatan kepada orang ramai yang lalu di sekitar kawasan tersebut Supaya tidak berhenti di stesen minyak itu walaupun Kaltex tersebut kelihatan terang Ada yang menceritakan dia terlihat banyak kereta beratur di situ untuk mengisi minyak Lalu dia pun membuat perkara yang sama Dan alangkah terkejutnya dia apabila keesokan pagi Dia melihat stesen minyak itu tutup dan tidak lagi beroperasi Buat tu Ada juga yang singgah di situ ketika raya dan telah mengisi minyak dan melihat staf di situ Namun staf tersebut hanya mengangguk dan tersenyum sinis Ada juga yang pernah mengisi minyak sehingga RM50 Namun tangki masih kosong selepas diisi Selain itu terdapat juga YouTuber paranormal iaitu Osasuke Hikaru pernah membuat eksplorasi di kawasan ini Dan terdapat peristiwa aneh yang berlaku di mana dia terdengar bunyi siulan Assalamualaikum Seperti biasa Aduh Assalamualaikum Selain itu YouTuber Irwan Ahmad juga pernah membuat eksplorasi di sini pada waktu siang Dan merasakan Dan sesuatu yang aneh ketika memasuki Caltex Salo Masih bagus loh kondisinya sebenarnya Masa ini aku rasa macam ada orang tiup depan muka aku Begitu ya Aduh sayang banget guys Ini peti sejuk ini Aduh Terbengkelai begitu saja Ditinggalkan begitu saja Aduh sayang banget ini Nampak makhluk kat sini So ini mungkin milik IT dia So ini macam barang banyak dah kena punggah Ustaz hancur ini pumbung-pumbungnya ini So Aduh Okay ni yang tangga je So Tadi yang aku masuk tadi Aku dapat rasa macam Ada benda lah Melalui badan aku So aku Dah masuk tadi So aku rasa memang Ada Macam tenaga lah kat sini Ada tenaga saya kat sini Tak tahu benda apa So Express point Tapi bagi aku Aku memang yakin ada makhluk lain Selain Manusia dan Malaikat So kita percaya pada Tonton iman Aku tertanya-tanya ini Lantai 2 ini Ada apa dalamnya ini ya Kita percaya pada Alam Oke guys Akhirnya aku jadi tertanya-tanya guys Misal Ini misal guys ya Kalau Malam ya Kita kehabisan Bahan bakar Kehabisan minyak Ya kan Macam mana guys Nah Sementara guys Sementara di depan kita Satu-satunya itu Hanya ada station minyak ini Coba Waduh Ini serem juga nih Caltech Station Aku kenapa Nggak kesini Dulu waktu Semasa di Kelantan Aku jadi penasaran juga guys Karena aku peminat horror guys Aku suka sekali Datang ke tempat-tempat Yang mempunyai Sejarah-sejarah Yang Sedikit keras Nah itulah Ke pertanyaan saya yang tadi Misal Kalau kita kehabisan minyak Kereta kita Malam-malam Yang ada di depan kita Hanya ada station minyak ini guys Apa yang akan kita lakukan Ayo Ayo Hah Apa harus Menunggu Kereta lewat Minta bantuan Atau macam mana Ya kan Karena itu Satu-satunya Station minyak Yang Menyala Elektriknya Menyala lampunya Macam mana guys Ya kan Aduh Ini Susah juga guys Kita dihadapkan Dengan pilihan Yang sangat sulit Ini ya Aduh Oke Kita lanjut lagi guys Nombor 4 4 Pulau Tengkora Oh Pulau Tengkora Kini aku pernah dengar ini Emang Pulau Tengkora Ada di Kelantan ya Pulau Tengkora Kelantan Terletak di antara Sepadan Kelantan Dan Thailand Oh Pulau ini dipisahkan Dengan kampung geting Pengkalan kubur Tumpan Dengan sebatang sungai Yang berjarak Kira-kira 200 meter Penduduk kampung geting Sememangnya Mempunyai Pelbagai cerita Mengenai Pulau yang dikatakan Berbentuk Buaya itu Selain dipanggil Pulau Tengkora Ia juga dikenali Sebagai Pulau Puaka Katanya Pulau tersebut Mempunyai penjaga Dan penunggunya sendiri Yang menyebabkan Sesiapa sahaja Yang pergi ke sana Dengan berniat jahat Dia pasti akan mengalami Kejadian yang buruk Waduh Siapapun Kalau ada niatan yang jahat Pasti akan menimpa Sesuatu yang buruk Yang nantinya Seorang penulis Iaitu Zakaria Mahmat Berkata Pulau Tengkora Kelihatan agak tenang Namun terdapat Pelbagai kejadian Yang tidak masuk akal Pernah berlaku Di situ Penduduk Kampung Geteng Mendakwa bahawa Pulau tersebut Diberikan nama Pulau Tengkora Kerana banyak Rangka dan Tengkora Orang yang mati Dipunuh Telah dihubankan Di situ Wudu Dikatakan bahawa Pada zaman dahulu Terdapat seorang Ketua Lanun Dan Raja Kejam Yang bernama Tok Sang Aniaya Telah membunuh Sekurang-kurangnya Seribu orang Yang engkau Akan arahannya Dan menjumpatkan Mayat-mayat mereka Di pulau tersebut Jika ada Lanun Dan Raja di situ Pastinya Ada harta yang Ditanam di pulau tersebut Walaupun Berasa ngeri Dan takut Akan pulau itu Penduduk Kampung Percaya Akan kewujudan Harta yang Tersimpan banyak Di pulau itu Ramai di antara Penduduk Kampung Telah menyejakkan Kaki ke pulau Tengkora Dan menemui Barang-barang Bernilai Seperti emas Sekurang-kurangnya Penduduk Kampung Juga ada berkata Bahawa Mereka pernah Mengalami mimpi Yang sama Iaitu Mimpi mengenai Sebuah peti Berwarna hitam Di pulau tersebut Ada di antara mereka Yang pernah Mencuba nasib Untuk mendapatkan Harta karun tersebut Namun pencarian itu Berakhir dengan Kematian Atau sesat Tidak menemui Jalan pulang Wah Waduh Berarti misal Kalau Ini misal ya Kalau saya di Kesemantan Lagi Datang ke Kelantan Tempatnya ke Pulau Tengkora Mau nge-flok guys ya Berarti Tidak bisa Balik guys ya Kalau tak meninggal Ya Tersesat ini Nggak bisa balik lagi Waduh Waduh Ngeri juga guys Ngeri juga Tapi aku pernah dengar sih ya Pulau Tengkora ini aku pernah dengar Oke Kita Lanjut lagi ya Kita lanjut lagi Apa ini Selanjutnya Nomor 3 Gunung Reng Gunung Reng Aku nggak pernah dengar yang ini Gunung Reng Ini lah Letaknya sebelah mana ini Gunung Reng terletak di tepi lebuh raya timur barat Di kampung batu melintang jeli Gunung Reng terkenal dengan kisah luar biasa yang berlaku Sebagai balasan terhadap kaum manusia Yang melakukan kekejaman terhadap haiwan Pada asalnya Tampak Gunung Reng merupakan sebuah perkampungan yang dinamakan Kampung Tala Kampung itu pada asalnya telah dibuka oleh seorang lelaki Daripada keturunan Jawa yang bernama Tok Takdok dan dihuni oleh lebih 100 orang penduduk Suatu ketika dahulu penduduk kampung Tala pernah mengadakan permainan melagakan kucing dan anjing Dan acara itu telah dijalankan ketiga waktu Zohor Acara tersebut telah mendapat sambutan hangat daripada masyarakat Sehinggakan ramai yang meninggalkan solat Zohor Untuk melihat dua binatang tidak berakal dilagakan Ketiga orang ramai tengah seronok bersorak Berlakunya ribut taufan dan hujan lebat secara tiba-tiba Kemudian kampung itu telah dihempap oleh sebuah batu besar atau gunung Sehinggakan seluruh kampung itu lenyap begitu saja Dari situlah datangnya nama Gunung Reng Kerana Reng bermaksud kudrat atau tenaga dalam dialect Kelantan Suatu ketika dahulu beberapa orang asli yang tinggal di sempadan negeri Perak dan Kelantan Pernah mendakwa bahawa mereka melihat bukit yang sedang terbang di langit Diikuti bunyi kuat seperti petik dan bukit tersebutlah yang mehempap kampung Tala Kalau aku lihat di sini lebih tepatnya seperti bukit guys ya Seperti bukit bukan gunung Mungkin itu istilah orang sana Gunung Reng gitu kan Tapi kalau kita mendengar dongengnya dulu guys ya Gara-gara mengadu binatang yang tak berakal antara kucing dan anjing Akhirnya sampai mereka meninggalkan sholat duhur ya Makanya ada azab yang diturunkan ya Jadi cerita dongengnya dulu seperti itu tadi ya Makanya guys jangan mengadu binatang guys ya Apalagi binatang kucing dan anjing Aduh sudah mengadu binatang menilakan sholat lagi Aduh jangan sampai guys ya jangan sampai Tapi terlepas dari cerita seramnya ya Tempatnya cukup cantik guys Dan terlebih lagi bukitnya ini berada di tengah-tengah pemukiman rumah-rumah warga sekitar ya Ada masjid di sini aku lihat ya Oke 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 Lanjut Nomor 2 Jambatan Kampung Sungai Cengal Jambatan Kampung Sungai Cengal Ada yang pernah tinggal di sini atau ada yang pernah ke sini guys Atau di antara kalian ada yang tinggal di sini boleh komen ya Jabatan gantung yang terletak di kampung Sungai Cengal Ketereh Terkenal dengan kejadian misteri dan menyeramkan Walaupun jabatan tersebut telah diganti baru dan dirasmikan sebagai jabatan putera oleh Tun Dr. Mahathir Masih banyak lagi berlakunya kejadian yang menyeramkan dan menakutkan penduduk setempat Jambatan tersebut pada asalnya telah dibina dari batang buluh Di mana bahagian bawahnya telah diletakkan beberapa buah pelapung sejak 30 tahun yang lalu Penduduk tempatan memang takut akan kawasan jambatan itu Kerana mereka sering melihat jemaat yang berair Sungai Cengal Kawasan sungai tersebut sebenarnya merupakan kawasan yang agak sunyi Terlindung dari pandangan berhampiran dengan hutan tebal dan sebuah tanah perkuburan Penduduk di sini tidak akan melalui jambatan putera seorang diri Apabila menjelang malam kerana mahluk halus di situ sering menjelmakan dirinya Dan berjalan di atas air sungai tersebut Terdapat juga cerita bahawa seorang remaja perempuan ingin bermandi manda di sungai ini Dan remaja itu tidak timbul dari permukaan air Orang kampung mempercayai bahawa ia telah disorok oleh hantu air Kerana aliran air di sungai itu agak perlahan dan bukanlah membahayakan Selepas 4 hari gaib, remaja itu telah ditemui dengan pertolongan bomoh Oke, jadi ada sebuah jembatan yang cukup mengerikan Mungkin kawan-kawan yang pernah ke sini Atau pernah berkunjung ke sini Boleh komen guys Oke, next kita lanjut lagi Pertama, mana yang pertama ini? Nomor 1 Jalan Guamusang ke Kuala Kerai Wah, ini pernah aku lewati guys Jalan Guamusang ke Kuala Kerai Kalau tak silap itu jalanannya memang sangat-sangat mencekam sekali itu guys Gelap sekali, tidak ada perkampungan sama sekali guys Serius guys Eh Bang Reh ini gak bohong kan? Gak bohong kan? Gak ngeprank kan? Gak ngeprank kita kan? Guys, ya Allah sumpah guys Sumpah, sumpah Sumpah ini kabut tebel banget loh ini Ya Allah Tapi gak seriusan aku Kamu perasaan gak ada mobil dari sana, gak ada kan? Kok gak ada rumah ya? Rumah kitanya gak ada dari depan sana kan? Orang yang melintas pun gak ada loh Ini betul lah panggil ni jalan yang ini Ya Allah Akhirnya kita putuskan untuk balik lagi guys Kita putar sini ke jalan pulang Kita balik lagi guys sini guys Kita balik lagi ke Kuala Lumpur Jalan Guamusang ke Kuala Kerai Boleh dikatakan jalan yang agak terkenal dengan kisah seram Yang dialami oleh pemandu lebih-lebih lagi pada waktu malam Seorang warga Facebook telah berkongsi pengalamannya ketika melalui laluan tersebut Untuk ke kota baru bersama rakannya yang bernama Azman Menurutnya mereka sampai Terus siangnya itu nanti lewat sini guys siangnya itu Di bandar Guamusang ketika hampir maghrib dan singgah di sebuah R&R di situ Selepas menunaikan solat maghrib Mereka meneruskan perjalanan mereka untuk ke kota baru Perjalanan mereka di jalan Guamusang itu sangatlah gelap dan berkabus Yes sangat berkabut Gelap dan berkabut Aku ingat betul itu ya semasa kami di Malaysia ada 4 orang Saya, Andy, Bangri dan Fikri Tiba-tiba kereta mereka dilanggar dari belakang Tapi yang pelik penulis lihat tiada kenderaan di belakang Mereka pun meneruskan perjalanan Sedang memandu di jalan itu Tiba-tiba mereka ternampak seperti binatang di atas jalan Kelihatan seperti lembu atau kerbau Berbentuk besar dan hitam Namun mereka tidak memikirkan apa-apa Kemudian mengelak binatang itu dan meneruskan perjalanan Nah, kalau masalah binatang itu guys itu memang ada ya Jadi sempat kami terlintas ya Di pinggir kami sebelah kiri itu seperti ada binatang Tapi itu tidak jelas guys itu binatang apa Entah itu mungkin kerbau Entah itu mungkin seperti tapir atau apa ya Tapi jelas kami memang benar-benar melihat ada binatang di situ ya Tapi tidak tahu itu binatang apa itu guys ya Malam-malam mungkin kerbau atau tapir mungkin ya Akhirnya penulis berhenti seketika di sebuah stesen minyak untuk ke tandas Dan Azman pun turun untuk melihat keadaan kereta Namun tiada kemek dan semuanya dalam keadaan baik Memang ramai yang sudah terkena dengan perkara yang sama seperti mereka Ada juga yang terlihat lembaga ketika di jalan tersebut Ada juga yang cuba mengelak makhluk yang menyerupai binatang itu Sehinggakan berlaku kemalangan Kata penulis lagi kebanyakan kemalangan teruk yang menakut nyawa Sering berlaku di situ berbanding laluan lain di Kelantan Jadi berhati-hatilah ketika memandu Dan sekiranya boleh biarlah memandu di siang hari Bukannya selepas maghrib Ya tapi masalahnya kita itu melakukan perjalanan itu malam guys waktu itu guys ya Jadi aku masih ingat betul perjalanan kami itu Jadi kita melakukan perjalanan dari Pahang Ya berarti kalau Pahang itu kolakra ya Menuju ke Gua Musang ya Jalanannya itu memang sangat sepi sekali Ya karena mungkin malam ya malam hari ya Tapi yang peliknya itu Tidak ada kereta Tidak ada motosikal Bahkan samping kanan kiri kami itu Tidak ada rumah penduduk sama sekali guys Dan lagi dengan adanya kabut ya Menambah suasana seram perjalanan kami guys Aku masih ingat betul itu ya Dan ternyata guys Jalan yang kami lewati itu Ternyata sudah tidak digunakan lagi Ada jalan alternatif seperti jalan tol ya Untuk menuju ke Gua Musang Ya itu semua dikarenakan Bang Reh ya Awalnya kenapa kami bisa lewat Di tempat seperti itu guys Aduh sebuah pengalaman yang tidak terlupakan Tapi nasib baik ya Saya pernah berkunjung ya Walaupun hanya melintas Di salah satu tempat yang cukup seram Yang ada di Kelantan guys Ini Oke Reh sepertinya cukup sudah ya Untuk video saya kali ini Thank you kan kawan sudah nonton video saya Dari awal sampai akhir ya Dan seperti biasanya Kalau ada video menarik Yang mungkin boleh aku reaction Korang boleh follow sosial media saya Kirim video linknya Baik itu di Instagram Facebook Ataupun di TikTok ya Dan akhirnya saya harus balik dulu Ada Wak Lonjong disini ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I love you Malaysia I love you Indonesia Bye bye guys Sub indo by broth3rmax